Hai Golagong TV Pustaka Loka sekarang masih di Bojonegoro nih ini ada buku menuju ke surga penulisnya M. Yasid Mari penulis Bojonegoro nah saya sekarang sedang berbincang-bincang dengan M. Yasid Mari apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak lihat nih ini buku keberapa Pak ini buku kelima ini buku kelima oke ini buku kelima ya buku bapak totalnya ada berapa sampai hari ini 11 11 yang kesebelas berarti yang nanti akan terbit atau sudah terbit baru naik cetak baru naik cetak judulnya apa judulnya guru gila guru gila Wah kenapa dengan judul yang luar biasa itu guru gila guru gila ini menceritakan bahwa seorang guru itu harus gila betul harus inovasi harus memberikan apa semangat-semangat untuk anak didik ya berarti gila di sini gila dalam hal kreativitas apa ya kreativitas dan inovasi ini saya menarik judul buku ini bersamamu ke surga ini novel atau kumpulan cerpen ada berapa cerpen ada sekitar 32 cerita pendek ke 32 cerita pendek ini sebelum dibukukan disebarkan di media masa dulu atau langsung Bapak buku kan ada yang di media masa dan ada yang tulisan sekali duduk gitu oh sekali duduk saat ngopi saat ngopi untuk ngelengkapi ini ya nah boleh tahu dari novel eh dari kumpulan cerpen ini secara materi apa yang bapak dapat ada ya ya Hai atau ini cuma hobi saja hobi aja Oh berarti pekerja utamanya apa Bapak saya guru di Madrasa Ibidaya Oh jadi kandiasi mati ini seorang guru nah ini luar biasa guru menulis jarang sekali guru bisa menulis Bapak memiliki keterampilan menulis dari siapa dari orang tua atau belajar sendiri atau itu pelatihan saya nulis di beberapa media itu sejak di SMA SMA tahun berapa itu Pak tahun 90-an 90-an apakah ujung-ujung bisa nulis atau belajar atau atau didaktari belajar belajar ada mentornya atau dulu saat diorganisasi milih Muhammadiyah Oh jadi ada yang mengajari Bapak ya oke jadi guru menulis ternyata sejak sejak SMA ya Pak ya nah dari 11 buku Bapak buku mana yang menurut Bapak paling memuaskan dalam arti kreatifitasnya nah ini yang paling memuaskan ini paling memuaskan kenapa ini mengkisahkan tentang pengalaman-pengalaman pribadi dan juga Bujono kurus bagi kota kelahiran itu ide cerita pendek yang berapa tadi jumlahnya 32 itu ide-idenya murni dari Bujono Goro apa yang Bapak munculkan pariwisatanya pariwisatanya ada waduk pacal yang ada di temayan kemudian bukit cinta bukit cinta kar kayangan api jadi setting-setting lokasinya merujuk ke pariwisata apakah instansi terkait disini semisal dinas pendidikan atau dinas pariwisata merespon positif dengan buku bersamamu ke surga ini Pernah merespon dalam bentuk pameran di perpustakaan Bujono Goro Mereka tahu bahwa aset wisata Bujono Goro ada di kumpulan mereka ya Oke, nah saya ingin bertanya apakah dunia literasi di Bujono Goro menurut Bapak positif atau mengarah ke sesuatu yang luar biasa Sebenarnya kalau bicara Bujono Goro, bicara literasi Bujono Goro mengarah kepada hal yang misafat positif karena saya melihat banyak embriwabri baru, anak-anak muda yang punya keinginan untuk menulis Oke, statement terakhir closing Bapak dari perjalanan karir menulis Bapak, apa yang manfaat yang Bapak ambil Tolong disampaikan ke pemirsa Gulagung TV Oke, dengan monodis kita bisa banyak teman yang pertama Banyak teman? Banyak teman Oke Yang kedua, ide-ide yang semula berkeliaran kemana-mana bisa terkumpul dan menjadi catatan sejarah yang bisa dikenal Tapi kemudian berdampak positif ke karir Bapak sebagai guru? Ya, otomatis Otomatis Artinya paling tidak memberikan semangat kami untuk senantiasa berkarya Dan menyalurkan hobi Murid Bapak ada yang termotivasi ingin? Ada satu murid yang hari ini sudah 2 buku yang telahir Oh, kadernya ini Bapak ya? Ya, Alhamdulillah Gulagung TV setiap saat akan datang ke kota Anda Dan saya akan mencari penulis-penulis muda atau penulis-penulis di tempat atau di kota tersebut Dan saya akan merayakannya seperti kali ini Terima kasih Gulagung TV Pustaka Loka Sampai jumpa di episode selanjutnya Pak, subscribe, share, dan like Terima kasih